Intro Oke selamat pagi siang sore atau malam Tegak tengah nonton film ini kapan Tapi intinya kembali kita di channel Tia Vlog Dan pada video kali ini gue akan ngebahas Satu topik atau satu jargon Yang membuat gue sempat Bingung dan penasaran dalam beberapa bulan Terakhir ini sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini Gue sempat gonta ganti helm Untuk mengetahui sebenarnya kenapa sih jargon Itu bisa muncul Nah tanpa bahasa-bahasa lagi kita akan membahas mengenai Y-Array Poin pertama yang menjadi perhatian Paling utama gue ketika gue akhirnya memegang helm Array Yaitu adalah fitting dari helm ini sendiri Jadi setelah yang gue rasakan Karena gue beberapa kali pakai helm ini untuk naik ride Bukan untuk samori-samori sebelum gue coba gue pakai Cuma untuk beberapa kali gue coba naik ride Hal yang paling terasa diantara merek-merek lain yang udah gue coba Jadi gue sendiri juga udah mencoba beberapa merek helm lainnya Baik itu helm lokal maupun helm impor Selain Array Nah dari yang gue coba Ketika gue pindah ke helm Array ini Yang paling berbeda adalah fittingnya dimana Pada helm Array ini Fittingnya itu bener-bener terasa Kalau busanya itu meluk banget Kepala gue Untuk bentuk kepala gue yang oval ini Bentuk dari fitting helm Array ini sangat pas banget Jadi Gue ngerasa seolah-olah kepala gue itu beneran dipeluk Luknya itu bener-bener meluk Tanpa ada satu bagian pun yang membuat gue ngerasa pusing Karena Di beberapa helm lainnya Ada beberapa helm yang bagian fitting busanya itu Dia lebih menekan Seperti misalkan menekan di bagian tipi Atau menekan di bagian kepala atas Sehingga kalau misalkan kita pake lama Hal tersebut membuat kepala kita ngerasa pusing Dan ngerasa kita gak nyaman untuk memakai helm tersebut Dalam durasi yang lama Nah pada helm Array ini Hal itu terkejadian Karena Fitting dari helm ini bener-bener pas Tidak ada satu bagian pun yang lebih menekan Dibandingkan bagian lainnya Jadi Kita bener-bener ngerasa nyaman Kemudian hal kedua lagi Yaitu Mengenai bagian ventilasi Nah gue juga udah mencoba beberapa macam helm Dan dari beberapa macam helm yang gue coba Array ini Atau helm yang ada di depan kita ini Merupakan helm teradem yang gue pake Sampai saat ini Mengapa gue bilang adem? Karena ketika kalian bisa lihat nih Dia ada beberapa fan depan Terutama fan yang dibawa sini Di mode fan Yang bisa kita buka seperti ini Dan juga ada fan alis Nah ini ketika kita riding Dalam kecepatan 50 saja Itu udah terasa banget Apalagi ketika mode fannya dibuka Itu beneran terasa disini adem Meskipun gue pake baklava Apalagi ketika bagian ventilasi alisnya ini dibuka Di bagian sini tuh berasa banget adem Berasa adem ke belakang Karena dari ventilasi Dari alis ini Dia akan mengarahkan angin ke atas Dan nanti-nanti keluar di belakang Nah di bagian itu gue ngerasa Kalau helm Array ini Untuk bagian ventilasinya adem banget Dan menjuara banget Oleh karena itu menurut gue helm ini sangat cocok Meskipun ini helm yang bisa dibilang Helm branded Yang mungkin orang jarang pake untuk harian Kebanyakan biasanya keopat helmnya itu Untuk samorian ya Walaupun sebenernya sih Bagusnya untuk harian Karena mau harian atau enggak kan Yang namanya kepala kita harus terlindungi Nah helm ini menurut gue sangat Bagus banget terpake harian di Indonesia Yang iklimnya lumayan panas Karena dengan keademannya tersebut Itu memang bisa membuat kita Nggak terlalu stress Kalau kita terjebak dalam kemacetan Jakarta Yang dimana biasanya kalau macet itu Udah macet panas pula Jadi menurut gue helm ini adem banget Kemudian yang ketiga Yaitu kemudahan dalam mencari spare part Dari helm ini sendiri Nah seperti yang kita ketahui Terkadang beberapa helm Memiliki kesulitan dalam mencari spare part Misalkan kita punya helm Terus misalkan antara nose guardnya Atau chin guardnya hilang Kita susah untuk mencari lagi Sehingga kita harus mau nggak mau Biasanya orang mengakali dengan Membeli bagian dari ala-ala helm Atau misalkan Comot dari helm lainnya Bisa dimasukin ke helm yang kita punya Atau misalkan Spoilernya patah Itu terkadang sulit dicari Karena nggak semua jenis helm Menyediakan spare partnya Biasanya menyediakan Cuma biasanya sulit didapatkan Dan sulit juga menemukan orang yang menjual Nah sementara array ini Bisa dibilang spare partnya itu Lumayan gampang dicari Misalkan kita mencari side pot Biasanya yang paling sering dari array Itu rusak itu ya Itu side pot Karena kebanyakan dari kita Beberapa pengguna array Itu ketika membuka side potnya Caranya salah Sehingga akhirnya Membuat side potnya patah Which is itu sangat Krusial banget Karena yang namanya side pot Kalau nggak pakai side pot Nanti Visor kita itu Kalau misalkan diangkat Tidak tertahan Ada lepas nanti Hilang Nah Hal-hal seperti itu kan Sangat penting ya Maksudnya Sangat riskan banget Kalau misalkan Itu patah Atau misalkan Ventilasinya patah Atau misalkan Nggak klik Nah di array ini sendiri Dari arraynya sendiri Sudah disediakan Pas spare partnya Banyak dijual Nah kalau di Jakarta itu Kita bisa dapetin Salah satunya di Toko bernama THC Nanti IG nya Akan gue cantumkan Di deskripsi bawah Nah disana dia menjual Berbagai macam part array Baik dari visor Dari alis maupun van Ataupun side pot Jadi kalau misalkan Part-part array Kita ada yang rusak Atau butuh diganti Kita bisa mencari kesana Dan membunuh disana Karena disana Biasanya ready Nah kemudahan Mencari spare part itu Yang menurut gue Melupakan nilai plus Yang sangat plus Karena Kita kan nggak tahu Kapan helm kita Mengalami Misalkan kehilangan Misalkan kita mencuci Terus ada bagian yang hilang Atau kita misalkan detailing Kemudian ada Sebagian Ada bagian helm Dari helm kita yang hilang Kita kan nggak tahu Kapan itu bisa kejadian Semoga aja sih Nggak kejadian baik Untuk gue Maupun teman-teman sekalian ya Cuman kalau misalnya Kita punya array Kita tidak berkhawatir Karena beberapa partnya tersebut Bisa digantikan Dan ada yang jual juga Nah yang keempat Yang merupakan poin terakhir Dari video ini Yaitu bentuk Dari helm array itu sendiri Yang menurut gue Bentuknya itu sangat legend Atau bisa dibilang Bentuknya itu everlasting Karena bisa kalian lihat Bentuknya array itu Baik dari yang seri manapun Bentuknya Hampir sama shell nya Paling yang berbeda itu Cuman dari bentuk mode fan Bentuk ventilasi atas Dan sisanya keseluruhan Kayak misalkan bentuk shell Itu kurang lebih sama Bahkan kalau misalnya kita lihat Dari array R2 R3 R4 R5 Rx7 Bentuknya pun sama-sama bulat Nah itu sendiri ada alasan tersendiri Array Kalau misalkan gue singkat Jadi alasan array Membuat shell nya itu bulat Sehingga kalau misalkan kita crash Helm itu kan akan berputar Kepala kita kan muter Ketika kita crash Nah kalau misalkan bentuk helmnya itu Nggak membuat dengan sempurna Ketika kita terpentok Hambatan atau sesuatu Ketika kita jatuh Maka helmnya akan tertahan dan berhenti Nah ketika helmnya tertahan berhenti Maka dampak dari crash kita itu Atau bisa disebut Kekuatan impact dari tabrakan kita Ketika kita terhambat itu Akan langsung ke arah kepala Dan itu lumayan riskan Kebagi kepala kita oleh tanah itu Array mendesain supaya helmnya itu Bukuknya bulat Jadi ketika kita kecelakaan Helmnya tersebut dapat mengelini dengan sempurna Sehingga dapat meredam Dampak dari tabrakan tersebut Oke Kira-kira itulah 4 poin Mengenai Kenapa sih Ada jargon Y-Array menurut gue Dan Untuk Informasi kalian aja 4 Poin ini merupakan Hal-hal yang gue alami sendiri Atau hal-hal yang menurut gue Merupakan 4 poin dari Y-Array tersebut Jadi kalau kalian misalkan ada menemukan Poin lain Kenapa bisa disebut Y-Array Silahkan share di kolom komentar Oke jika kalian suka video seperti ini Please share, like, comment, subscribe channel video Dadah Sampai ketemu di video berikutnya Dadah